Kita dimintai keterangan mengenai apa yang selama ini kita kerjakan. Kita welcome karena ini kan bagian dari pengawasan DPRK. Kami akan ikutin semua saran-saran dari masukan dari DPRK itu. Itu saran yang baik bagi kita ya. Jadi saya kira rapat seperti ini sangat berguna, bermanfaat lah bagi kita sebagai masukan. Itu memang sudah kita rencanakan dan kita akan kerjakan paling lambat Senin ini. Karena kemarin kita banyak, bulan Ramadan itu banyak kendala di sana. Sekarang sudah fix dapat kontraktornya dan kita akan kerjakan Senin ini. Kepersiapan jalan untuk orang sendiri dari pihak pulsan? Kita sudah merencanakannya, sudah jauh hari. Tinggal memang waktu pelaksanaannya, timingnya kita memang karena ada progres pembebasan lahan juga yang sekarang kita lakukan. Apakah ini terkait tumpah-tumpah di jalan ini? Apakah ada teguran terhadap pendor? Ada, ada. Kita tegur pendornya. Memang itu kan oknum ya, kita prosedur sudah terapkan di lapangan. Mungkin ada dari pihak, apa namanya, karyawan yang melakukan pekerjaan memang mungkin kurang berhati-hati. Itu bisa terjadi. Berapa anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan? Anggaran itu tergantung kebutuhan Pak ya. Misalnya berapa kerusakan jalan yang terjadi, tapi itu cukup besar. Masih yang berapa? Hampir sekitar 500 sampai 1 M lah itu perbaikannya. Terkait bahwa selama ini tidak menggunakan pelabuhan Aceh Barat itu alasannya kenapa Pak? Memang kita sebenarnya belum terlalu fix ya untuk rencana penjualan ekspor. Produksi kita itu belum maksimal. Jadi kita masih cuma produksi untuk konsumsi PLTU itu saja. Belum bisa produksi untuk mencukupi penjualan keluar. PLTU ini saja yang sudah kita suplai itu sudah bagus untuk saat ini. Mungkin Pak ini terjadi armada pengangkutan penjualan yang bukan dari Aceh Barat ini bagaimana mengembangkan? Aceh coba nanti saya cek lagi kalau memang lebih banyak. Tapi setahu saya... Plaktornya dari lokal semua. Lokal semua. Tidak ada dari luar. Transporter ya? Transporternya Pak. Iya. Tepat sudah begitu lama beroperasi AJB Pak. Atau kemudian dinyatakan oleh para dewan itu jalannya rusak Pak. Nah untuk jaminannya sendiri Pak, sementara jaminannya sudah dikatakan oleh dewan belum diberikan. Ini bagaimana nih Pak tanggapan? Tadi kan sudah ada keterangan dari... Dari BAPUPR. Dari BAPUPR tadi kan kita sudah memperpanjang. Alasan-alasan memang belum disetorkan itu uang jaminan. Pak, memang apa Pak? Sudah di store, sudah di store. Uang sudah di store. Tapi mungkin misinformasi saja tadi sebelumnya itu. Ya kita mungkin... Atau nasi yang kita kata-kata berlebihan dalam amkupatornya itu bagaimana? Itu coba nanti kita sisi lagi sama Dias Perhubungan. Karena kita itu mengeluarkan angka segitu itu sebenarnya... Sudah sesuai dengan Andalilin Pak? Eh, sesuai dengan Andalilin memang dibilang disitu 8 ton. Tapi itu MST. Ya muatan satuan terberat. Ya, disumbuh. Bukan di muatannya? Bukan total tonasanya, tapi disumbuhnya. Terberat harus 8 ton. Nanti kalau dia ada sumbunya 4, tinggal dibagi 8 aja. Seperti itu. Berarti apa yang kita muat sekarang ini sebenarnya... Tidak melanggar aturan. Seperti itu. Maksimumnya. Maksimumnya. Maksimumnya sumbu terberat ya. Muatan sumbu terberat. Muatan sumbu terberat itu dari... Mungkin bisa dikonfirmasi ke perhubungan. MST itu 8 ton. Sesuai dengan Andalilin kita. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung. Misalnya 65% dari muatan kita misalnya berapa? 10 ton. Ya kan? Bagi 4. 10 ton dari... Eh, 65% dari 10 itu kan 6,5 ton. Itu dibagi 4 lagi. Berapa tuh kira-kira angkanya? 1,75 lah katakan ya. Nah, berarti... Masih masuk, Pak? Masih masuk, gitu angkanya itu. Nama apa? Hah? Nama saya... Tulis aja nama. Nama saya Arikan Miswari Tambunan. Sebagai? Sebagai Kepala TNI Tambang. KTT? Iya, Kepala TNI Tambang BDT. Nah, Arikan. Ijin, Pak. Silahkan.